Hi guys, kembali lagi di channel JV of Talk, kembali di Kamika Reaction. Ini adalah brownies yang dikirim langsung oleh tim BSWK. Ini adalah brownies setelah Onyo kembali ke Jakarta dari NTT waktu perpisahan dengan Cici-Cici Nangis. Nah ini, lanjutannya. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe. Dan ini dia, Reaction. Wow, kedatangan Bunda. Onyo. Apa nih? Kok kayak sedang mau, apa? Fabrikasi gitu ya, kontrasi pes. Ya, itulah. Kasarnya ibarat arti ini dua kali live-nya. Ini press conference-nya live di brownies dan juga dihadiri oleh semua teman-teman media. Oh gitu. Paham, paham, paham. Silahkan duduk. Silahkan duduk, silahkan duduk. Begitu rambut warnanya baru habis kecoklat. Ampe hitam banget rambut. Apa ini? Iya bagus dah. Iya, sorry agak mulai coklat dari putih-putih, Shay. Ngerti ya? Tunggu banget. Abis di kontra sama Tanjo, Shay. Iya, iya. Boleh di kontra sama Tanjo, Shay. Boleh di kontra. Iya, iya, iya. Abis di kontra. Abis di kontra. Keringetan banget, Shay. Iyuuu. 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 Asin. Lo paling. Eh, eh, eh. Eh, eh. Ini kerasin dong. Kan lu wawancara di sini. Tengah-tengah yang kontor. Barbo. Ini bercanda mulia. Iya, bercanda. Bercanda mulia. Oke, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga kalau boleh karena rekan media sudah hadir di sini, para penonton silahkan keluar dari sini. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, kalau misalnya udah bisa kita mulai, silahkan MC bisa memulai buka acara. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita lihat dulu tayangan kemarin waktu Ruben dan juga keluarga berangkat ke Manggarai. Manggarai. Untuk... Oh, iya. Iya. Kembali ke Manggarai. Bukan Manggarai sih. Oh, alam. Salah sih kita tadi opening game. Ini dari upacara peradakan perangkat. Sorry, guys. Oh, iya. Ini mah beda. Manggaranya beda. Beda tuh, Kai Gun. Ada prosesi... Upacara A. Upacara. Ya. Berangkatnya hari apa sih? Kemarin berangkatnya hari Jumat. Jumat. Itu flight jam berapa tuh? Flight jam 12. Eh, jam 11 ya. 11.45. 11.45. Itu kan cuma satu flight doa. Jadi... Terus kemana dulu? Labuan Bajo. Oke. Dari Labuan Bajo bermalam dulu. Oke. Baru dapet flightnya besok pagi. Oke. Buat menuju ke Ruteng. Oke. Oh, jadi beda tuh ya, Oma? Beda. Dari Ruteng lewat darat lagi. Darat lagi. Nah, kita lihat dulu aja tayangan dia ya. Oke. Oke. Ruben, Onsu, dan keluarga berangkat di Jumanggarai. Mari berangkat di Jumanggarai. Ya. Oke, Cipau. Sekarang ini kita mau mati pesawat. Mau nangin di luka? Mau nangin di luka. Mau nangin di luka. Hehehehe. Silahkan, klik khusus juga ya. Oke, Onsu. Sekarang jalan lagi di pesawat. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ruben dan Ibu Sarwenda beserta rumpungan. Dek, jangan lulan, Dek. Iya, Dek. Diserbu gitu kan. Aduh, gak bisa lewat. Aduh, diserbu dah. Diserbu kan. Idola banget soalnya. Iya, iya, iya. 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 Betul. 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 Di Bronis. Ya, iya. Betul. Ya, pertama kali saya jatuh cinta dengan Bertrand itu ketika di Bronis. Ya. Disinilah lahirnya Bertrand. Peto. Di Bronis. Dan dari situ akhirnya keseriusan saya itu saya kepengen pada saat itu kakak cuma ngomong gini. Ayah mau gak main ke tempat pelahiran kakak gitu ya. Karena kakak maunya ayah kesana atau enggak gitu. Dia malu-malu, dia gak mau. Dia tidak jawab iya, tidak jawab enggak. Tapi saya yakin keinginan anak saya itu adalah kepengen ayah bundanya main ke. Sampai kesana. Kesana. Pengen tahu tempat pelahirannya dia gitu. Iya, betul. Ya, saya sama istri saya berunding cari jadwal yang pas. Dan pada saat itu saya dapetlah tanggal kemarin ini. Iya. Gitu. Itu tanggal ini dapet karena dari angka baik, hari baik, atau karena itu raca ada Toma? Angka baik, hari baik. Iya. Dan semua ada perhitungannya gitu. Ada perhitungannya, saya sama kayak melahirkan anak. Iya. Karena semua anak saya lahir di tanggal 5. Iya. Ya, Thalia, Thania tanggal 5. Bertrand pun kan tanggal 5 di saya. Kalau kemarin tanggal 5. Kalau kemarin kan tanggal 5. Gitu. Di saat yang sebenarnya banyak orang yang gak ngeh kenapa saya memilih tanggal 5. Ya karena anak saya semua lahir di tanggal 5. Gitu. Jadi saya sama istri saya sepakat setelah ada hitung-hitungan yang cukup panjang dengan budaya saya. Ya. Akhirnya tanggal 5 itu saya memutuskan untuk datang ke... one on the cross, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 0. Dinggong. Ini agak susah ya? Betul. Ya udah deh. Jadi yang buat saya terharu itu adalah ketika saya dari landing di Labuan Bajo aja udah rame. Dari Bajo mau menuju ke Ruteng rame. Apalagi pas di Ruteng itu dari turun pesawat, ha? Pakai karpet merah, emang gue siapa ini? Jadi... Jangan lo GR nggak ada karpet warna lain, disono kan. Gitu. Gitu. Dipakai. Enggak dipikir, kalau disini mah ada tanah abang, ada bangga dua. Ya lo nggak mau cari karpet warna apa aja. Enggak ada, oh bisa pakai karpet merah. Tapi pertanyaan gue cuma satu, bukan masalah karpet. Masalahnya? Duduknya kayak pramugari, ada pad depan. Iya. Di belakang ada, we. Ini anak, nggak bisa jauh dari bapak-bapaknya. Jadi kalau gue jauh, dia selalu tanya kenapa jauh, kenapa jauh gitu. Jadi, daripada ada pertanyaan buat dia. Gue udah tau. Ini Wenda nih dia, gue depan mukanya dia nih gini. Jadi dia nggak akan ada pertanyaan. Ya oke. Gitu. Dan dari situ disambut luar biasa oleh anak-anak Buteng. Soalnya si Onyo ini anak ayah banget ya. Betul. Pokoknya ayahnya nggak boleh kemana-mana. Cuman Kak, dari sambutan awal sampai terakhir itu gue deg-degan. Kenapa sih? Sedih, campur aduk. Karena semua sambutannya menggunakan ayam. Iya. Jadi. Iya. Iya. Betul. Terukap di sini loh. Kok ayah berani kemarin itu ya. Betul. Betul. Jangan lihat dulu itu. Pertama, di bandara itu. Terus, penerjemah gue kan translate-nya pake bahasa. Sana ya kak. Gue pake translator. Gini-gini. Kayak bule dateng gitu ya. Iya. Iya. Terus, kayak gitu. Mas Ribak ambil. Hah? Bapak nggak tau saya nggak pernah berani sama ayam? Nggak mau, nggak mau. Terus, ambil. Ambil. Terus, dia dengan jantannya. Dia langsung gini. Udah, ayah. Kakak yang ambil. Kata dia gitu. Dia yang ambil. Awww. Bapaknya takut sama ayam ya. Waduh. Ini baru tembongkar. Bapaknya masih tugas. Anak yang ngambil, bapaknya ngegeprek. Iya. Iya. Betul. Betul. Geprek ngejual. Ketemu ayam pertama. Iya. Bapaknya ngeprek, menci. Dan terus, udah kayak gitu, udah lah. Lewat darat lagi. Lewat darat. Dari sepanjang jalan bandara. Itu 40 menit sampai ke rumah dia. Di pinggir jalan orang nggak berhenti. Semuanya menyambut mobil kita. Iya. Jadi itu luar biasa. Sekali lagi, terima kasih yang ada di sana. Bang. Putra Makota. Iya. Sampailah di pinggong. Pinggong ya. Pinggong. Ini adalah tempat di mana kelahirannya Bertrand. Iya. Di pinggong. Terus udah kayak gitu. Aku dikasih tau ada 50 meter ya. 50 meter. Itu jalan kaki. Menuju rumahnya. Ya udah pokoknya. Semuanya gue ngikutin. Keluarga dari Bertrand. Ngikutin semua aturannya. Jadi ikut aja. Jalan. Nggak sampe-sampe rumahnya. Ya aturan. Nggak mungkin. Harus senyum. Nggak mungkin. Senyum terpancan. Semua terpancan. Sinar surya semua menimpe. Sinar surya disini. Sinar surya disini. Udah. Pokoknya udah. Gue nengok-nengok. Udah gosok. Gue ngapain tinggi orang. Ya kan. Ya udah. Gampang-ngengok. Karena berhubung kaki cuma segini. Ya kan. Ya kan. Jadi gue ngikutin aja. Arah perjalanan itu. Tapi selama di arak-arak itu. Semua memang ada ritual adat juga. Jadi pada saat kita turun dari mobil. Disambut. Ya. Disambut lagi. Ada sedikit. Dari mereka lagi. Upacara kecil lagi. Baru menuju ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya. Jadi itu nggak ada keluarga intinya. Ya. Jadi kita dijemput sama. Kepala adat lah ya. Kepala adatnya. Disitunya. Terus. Dari situ kita menuju ke rumahnya. Di depan rumahnya pun. Disambut dulu ya. Ya. Kayak sawutan dulu. Kayak pantun. Ya. Jadi. Dari situ baru masuk ke dalam rumah. Oke. Cukup. Teman-teman media. Ada yang mau bertanya mungkin. Oke. Tolong. Dibacakan dari media mana. Oke. Ini betul nggak sih. Sini. Sebelum kita. Betul sayang. Itu banyak. Iya. Oke. Saya ingat ya. Oke. Oke. Saya Argasa dari Insert. Tau. 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 Aku mau nanya sama Betran. Gimana nih Betran. Rasanya pulang ke kampung halaman. Kamu. Berangkat ke Jakarta. Mungkin. Banyak orang yang di sekitar kampung kamu. Juga tidak tahu siapa itu Betran. Sekarang kamu pulang ke kampung halaman kamu. Dari Jakarta. Disambut sedemikian rupa ramainya orang-orang sekitar. Terus sama Mas Ruben. Aku mau nanya. Gimana rasanya melihat seorang putranya. Yang akhirnya. Lewat campur tangan Mas Ruben juga tentunya ya. Betran disambut semeria itu. Yang bermula dari Betran. Mungkin belum banyak yang kenal seperti itu. Makasih. Sudah cukup. Oke ini ada kena-kenaan dari. aucoup- hen огромnya. YangWhereit. Saya tidak meaningful. Tlingajian operatorは. Jangan lupa. Sampai-kan dieu. Kami. Kami. Nagu-kan.